Saudara warga kota Blitar menemukan bayi laki-laki di belakang pekarangan rumah. Diduga bayi tersebut baru dilahirkan karena tali pusar masih menempel. Video amatir ini merekam saat warga mengevakuasi sebuah kardus di belakang rumah warga di Kelurahan Turi, kota Blitar. Kardus ini berisi bayi laki-laki yang saat ditemukan hanya terbungkus oleh mukena. Diduga bayi tersebut baru dilahirkan karena saat ditemukan tali pusar masih melekat. Salah satu saksi mengaku dirinya curiga mendengar suara tangisan bayi yang tak kunjung henti. Saat diperiksa warga terkejut ternyata ada bayi laki-laki di dalam kardus. Warga bergegas membawa bayi tersebut ke puskesmas terdekat untuk dilakukan perawatan lebih lanjut. Beruntung bayi yang memiliki berat badan 3,1 kg dan panjang 55 cm ini kini dalam keadaan sehat. Pada saat itu mungkin sekitar jam 8-an lebih telah ditemukan bayi. Jadi tetangga saya melapor ke RT lalu langsung ke lokasi. Dan bayi itu ada di depan BTN Jati, Jati Permai. Barat jalan ada tegalan, itu tegalannya itu tertutup dan mungkin 2 meter dari jalan ini. Saat ditemukan kondisinya gimana sih mbak? Kondisinya berpasir, tali pusar masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan sehat, memang kondisinya motor ya. Karena ditemukan di semak-semak, jadi banyak pasir dan ada semuanya juga. Jadi oleh teman-teman UGD Biskosmos kita bersihkan, kita rawat, kita mandiri dulu. Jadi sudah kita ukur, tinggi badannya 50,5 cm dan keadaannya 3,1 kg. Kalau untuk usia, kita perkiraan sih baru semuanya. Karena masih dasar, tadi ya sudah ada beberapa era kali ini. Baru dilahirkan? Tadi. Saat ini Polres Blitar Kota masih melakukan penyelidikan untuk menemukan pelaku pembuangan bayi. Tim Liputan Kompas TV Blitar, Jawa Timur.